Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di RATV Perkenalkan, saya Antono Basuki, honor di tauloh Silahkan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Babi nasta'in ala muridun nyawadin Wassalatu wassalamu ala surabil amniya'i warmusalin Sayyidina Muhammadin wa'ala ahli wa sofi atma'in amata Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia Seperti biasanya mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur Dari rata Allah SWT Yang mana malam ini Alhamdulillah kita semuanya Masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat dan afiyat Bisa saling selaturahmi Walaupun lewat udara Dan juga Alhamdulillah masih diberi kesempatan Untuk mengadil pada Allah SWT Salam tujum salawat Mengadai kita turkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salam tujum salamu ala salam Setelah keluarganya Sahabatnya dan kepada kita semua Untuk itu mari kita sama-sama Ucapkan Alhamdulillah Dan salawat Alhamdulillah Irobil alamin Allahumma Sholi'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Sebelumnya kita tes dulu ya Mas Bud, suara saya sudah dengar Mas Bud Sudah jelas Bapak, bagus Sudah jelas ya Oke Jadi, apa ya malam ini ya topiknya Mas Bud ya Agar doa mudah dikabulkan Bapak Oh, agar doa mudah dikabulkan Ya, ya Berarti kita pertama Kita sepakat dulu Yang mana, yang disebut berdoa itu apa Mas Bud? Berdoa Supaya satu dasar Memohon Bapak Memohon kepada siapa? Kepada Allah Kepada Allah Memohon kepada Allah Berarti yang memohon siapa? Memohon kita Manusia Manusia Yang dimohoni siapa? Allah Allah Berarti yang punya hak untuk mengabulkan atau tidak siapa? Allah Allah Berarti yang berat mengabulkan Ataupun yang menolak Yang berat menolak adalah Allah Mas Bud, pernah dengar gak? Ada orang yang kadang-kadang komentar Wah, kita gak tahu Doa itu dikabulkan apa enggak Ya nanti Terserah Allah saja Pernah dengar gak itu Mas Bud? Ya, sering-sering gak Pak? Sering ya Nanti jauh lagi Kita mungkin sering ada Dengar komentar Doa itu ya sudah Yang penting kita berdoa Kabul dan tidak Ya gak tahu Nanti Kalau terwujud dikabulkan Tidak terwujud tidak dikabulkan Kan gitu ya kadang-kadang ya? Ya, biasanya begitu Pak Sekarang kita coba Sebenarnya Atau gini dulu Pertanya berdoa kepada Allah ya Kalau saya minta kepada Mas Bud misalnya Enaknya minta apa Mas Bud? Yang Mas Bud kabulkan gitu loh Yang enak jangan yang tidak Mas Bud Minta dibuatkan ini Bapak Minta dibuatkan poster Poster Ya Ya, saya minta Mas Bud Tolong dibuatkan poster Kira-kira Mas Bud Kalau mau Jawab mau Kalau tidak Jawab tidak Atau dia minta kira-kira Kan Mas Bud Pasti Pasti jawab Pasti jawab Jadi manusia aja Kalau dimintai Pasti jawab ya Iya, iya Betul Allah kan mahal ya Waduh Dan sebagainya Kira-kira Kalau minta ada jawaban Atau ada Tidak ya Mas Bud ya Kira-kira Pasti ada jawaban ya Ada jawaban Jadi kalau orangnya Terserah nanti Lihat aja Dan bagiannya Kayaknya kok kurang pas Nah, coba kita lihat Ayatnya apa benar Allah tuh bisa memberi jawaban Atas doa kita Ya, coba Dibuka QS 10 Ayat 89 Coba 10 Ayat 89 Silahkan Bapak Oke, sudah cukup Sudah cukup saja ya Allah berfirman Sesungguhnya Telah diperkenankan Permohonan kamu Berdua Nah, lu berguna Mata-mata Sesungguhnya Telah diperkenankan Permohonan Kamu Berdua Nah, berarti kan Ada dua orang Memohon Tuhan Pada Allah Tuhan Tuhan Dan janganlah Sekali-sekali Kamu mengikuti Orang-orang Yang tidak Mengetahui Jadi, dari ini kan Terbukti Bahwa Allah tuh Bisa memberi Jawaban Atas Permohonan Kita Setelah Bener tuh Sesungguhnya Telah diperkenankan Permohonan kamu Dan orang tuh Berdua tuh Permat Dijawab Saya perkenankan Saya kabulkan Nah, oleh karena itu Kita harus tetap di jalan yang lurus Jangan terus belok Kan waktu itu kan Belum terwujud Waktu dikabulkan Ya, tak kabulkan Kan belum terwujud Nah, supaya terwujud Kita harus tetap Berjalan Di jalan yang lurus Nah, jadi sudah terjawab ya Ternyata Allah tuh Berkenan juga Memberi jawaban Baik Baik Ya, maksud ya Ya, kalau sudah dijawab Ya, kan Eh, seolah terwujudnya Kan lebih mudah Ya, ya Nanti kan semua dari Allah Ijinnya itu Sudah 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 Nah, oleh karena itu Mari Ini dimanfaatkan Momentum Bahwa Allah bisa Memerjakan Kita mantapkan Kita Apa Kita Manfaatkan Memanfaatkan gimana Mas Dut Misalnya Yuk Memanfaatkannya gimana Coba Memanfaatkannya Misalnya Ini Ini gak lama Makan saya pelan-pelan Daripada Nabi Banyak yang bertanya Waktunya panjang Trik-trik Itu bagian trik Nah Memanfaatkannya gimana Gini aja ya Gini Ini saya Dulu saya sering Memanfaatkan Nuva ya Gak berhati Jadi gini Tapi ini saya mau Tadi agak terambat Karena waktu mau mulai Jintai tolong Ada orang yang Kesurupan Kuntilanak Di taman mini Sono Masa ya Pakai Zoom dulu Ya Alhamdulillah Sudah Sudah Teres Gak kasihan Memang kebingungan Orang pemanya tadi Perempuan Maksud Kuntilanak lagi Sudah Saya lanjutkan ya Jadi kita Manfaatkan Dimana Secara umum Secara umum Orang pada saatnya Akan meninggal dunia Gak Pak Bud Pasti meninggal dunia Kira-kira Diawali Dengan Sakaratul Maut Gak Ya Sakaratul Maut Proses Kalau Mas Bud Ingin Sudut disuruh Milih Seneng waktu Sakaratul Maut Keluar Ngaruh itu Bisa mengucapkan Sahagat Atau Tidak bisa Mengucapkan Sahagat Ya inginnya Mengucapkan Sahagat Itu salah satu Manfaatkan Sekarang berdoa Sampai Nanti dapat Petunduk Dikabulkan Oh ya sudah Saya kabulkan Nanti kamu Sakaratul Bisa Sakat Tidak 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 Lanjutkan Masuk alam kubur Senang disiksa Tidak Senangnya Tidak disiksa Bapak Bisa Bisa Memanfaatkan Itu Ini momentum Ini Manfaatkan Lagi Bapak Bagaimana Coba Mohon agar Dibebaskan Siksa Kubur Masih Konsisten Nama Dan Jawabannya Nama Budiman Artinya Apa Diem Diem Tapi Pintar Gas Terusnya Diurutkan Nanti Menerima Amalan Kita Senang Menerima Tangan Kanan Atau Tangan Kiri Tangan Kanan Juga Dicek Masada Mohon Sekarang Itu Abis Itu Malik Yomidi Di Evaluasi Ingin Lelos Atau Enggak Ingin Lelos Di Padang Masar Mohon Kan Lagi Agar Nyeberang Di mata Suratul Futakin Mohon Sekaligus Terakhir Masuk Surga Gitu Bisa Bisa Bapak Ada Ada yang Angkat tangan Ini Mungkin Begel Pasang Atau Pelan Pelan Jadi Terbukti Bahwa Dimungkinkan Orang Memohon Mengerti Dua Menurut Pengalaman Saya Mas Silahkan Bapak Dulu Saya Urutkan Mas Misalnya Saya Mau Pengen Mas SMA Ini Teman Saya Tahu Di Nova Orang Duda Jadi Saya Mohon Mas 3B Mas 3B Waktu Terkenal Hanya Orang Kelompok Tertentu Kalau Bapak 4B Siang Kalau Saya Pulang Dia Baru Masuk Pinjem Gedung Bapak Berserah Dapat Surat Kalau Kamu Masuk Siang Pagi Ada yang Irim Surat Terus Kamu Jawab Akhirnya Kamu Lihat Tempat Duduk Siapa Ya Pengalaman Saya Juru Mas Mas Akhirnya Dikabulkan Mohon 3 Dikabulkan Diterima Dikati Mohon Mas Sipir Insinyur Tingkat Satu Saya Dikabulkan Insinyur Enak Saya Urutkan Sini Saya Banyak Mas 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 Halaman Itu Termasuk Jodoh Oke Nah Terakhir Agak Tak Kompliti Saya Diguyoni Sama Sunang Kadjaga Lih Kok Sudah Hampir Komplit Sudah Siap Siap Aku Takut Nah Sudah Komplit Sudah Siap Siap Lih Tak Sop Gak Kompliti Aku Takut Masih Pengen Hidup Di dunia Oke Ya Saya Lanjutkan Sudah Sekarang Kira-kira Mas Bapak Mas Kita Minta Mandi Yang Tidak Mau Bawa Misalnya Ada Sarat Saya Langsung Atau Ya Ini Yang Yang penting Ilmunya Jadi Gini Kita Harus Tahu Yang Namanya Mohon Seperti Saya Minta Mas Sarat Mutlak Saya Harus Nyambung Dengan Mas Pastinya Bapak Saya Lepas Telepon Saya Muter Nomor Nomor Naja Salah Nggak Nyambung Nggak Nyambung Gimana Mintanya Betul Agak Keresek Gampang Ngati Pak Mohon Ini Banyak Gangguan Ini Oke Jadi Pasti Ada Sarat Alat Untuk Nyambung Pak Apa Mas Rohani Kok Tahu Dimana Desor Ya Sudah Dikian Kumpak Saya Jawab Kalau Yang Jawab Pak Semua Nanti Mas Yang Isi Berapa Kalau Tahu Berapa Nggak Tahu Dulu Kita Kumpak Nanti Coba Dibuka KS 7 172 Nah Dan Ingatlah Ketika Tuhan Mengeluarkan Keturunan Keturunan Anak-anak Adam Dari Sulbi Mereka Dan Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Jiwa Mereka Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Jiwa Mereka Seraya Berfirman Ya Ada Tanda tangannya Bukankah Aku ini Tuhan Mu Pertanyaan Itu Ya Pertanyaan Jajah Bertanya Jiwa Kita Jangan Tanya Jiwa Jangan Pelajaran Itu Nanti Suatu Saat Boleh Jangan Tanya Jiwanya Tapi Bertanya Kepada Jiwa Bukan Kakuni Tuhan Mu Mereka Menyawa Betul Engkau Tuhan Kami Kami Menjadi Saksi Ini Dialuh Nggak Dialuh Dialuh Nyambung Nggak Ya Nyambung Waktu itu Sudah ada Jasmaninya Belum Belum Ada Belum Karena Waktu itu Keturunan Anak-anak Adam Anak-anak Semua Dari Sulbi Mereka Kalau Kalau ada Jasmaninya Bukan lewat Sulbi Lewat mana Mas Bud Lewat Mulut Udah Maksud Lewat mulut Tanya Istrinya Tanya Ibumu Bu Aku dulu Lewat mana Aku Aku Jadi Manusia Dengan Jasmaniku Keluarnya Pasti Bukan Sulbi Ya Ya Aku tahu Dari mana Pernah Lihat Melahirkan Nggak Ibunya Ya Ya Itu Lewat Itu Kalau Dengan Jasmani Kalau Lewat Sulbi Itu Belum Ada Jasmaninya Berarti Masih Manusia Dalam Bentuk Rohani Itu Namanya Jiwa 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 itu Ada Rohnya Ada Jiwa itu Iya Rohnya Pak Kok Bener Jawabannya Dari Mana Dari Mana Jawabannya Ada Rohnya Sesuatu Kalau Ada Rohnya Pasti Hidup Tadi Jiwa Kan Bisa Jawab Tadi Hidup Mati Hidup Hidup Berarti Jiwa itu Ada Rohnya Saya Ngomong Ini Biar Aka Mikir Dikit Beda Roh sama Jiwa Biar Biar Aka Mikir Dikit Nggak Apa Ya Berarti Kan Ini Waktu Itu Masih Rohani Aku Baca Rohani Jadi Yang Bisa Nyambung Rohani Jadi Kalau Kita Berdoa Walaupun Pakai Mulut Seandainya Pakai Suara Itu Itu Harus Suara Tapi Yang Apa Yang Kekuatannya Dipakai Ata Rohani Contoh Sekarang Kita Pakai Mulut Tapi Teriak Teriak Marah Itu Rohani Ata Nafsu Nafsu Bukan Jiwa Ini Tadi Jadi Rohani Ganti Jiwa Biar Cocok Dengan Berman Ini Harus Pakai Jiwa Caranya Gimana Itu Ilmu Pakai Jiwa Itu Itu Ilmu Pernihan Itu Pakai Jiwa Oke Nah Nanti Kita Lanjutkan Lagi Kalau CC Betul Agar Orang Yang Terhadap CC Ini Ini Kita Lanjutkan Betul Mereka Menjawab Jiwa Menjawab Betul Engkau Tuhan Kami Kami Menjadi Saksi Kami Lakukan Yang Demikian Itu K K Besar K K K K Siapa Allah Ya ingatkan sama Allah jauh-jauh sudah disuruh buat kesaksian agar nanti apa? Di hari kiamat jiwa kita tidak komentar waku lengah, gitu ya jadi yang dimintai pertanggung jawaban nanti siapa? Jiwa jiwa, makanya tujuh ilmu itu melatih orang berbuat dengan jiwa cocok, jangan sampai berbuat dengan mafsu, tapi bertanggung jawab jiwa yang kaklop, kasihan jiwa kita nah, kalau berdua harus pakai jiwa yang nyambung kan jiwa? jiwa, iya gitu? iya bapak oke, sekarang, ini gak lama tenang-tenang, harus pelan-pelan jangan bosan, kita ulang-ulang, karena ini begitu ini menguasai kan lumayan iya, biar mantep hidup kan jadi agak enak, kalau sudah menguasai berarti baik pelan-pelan ini yang penting kan nyambungnya sekarang, katakanlah kita sudah nyambung minta, aku minta ke masbud masbud sudah dengar suara saya nyambung itu? nyambung oke Allah itu maha baik gak? pasti maha baik dan seterusnya dan seterusnya maha 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 baik gimana kira-kira kalau doanya itu nyambung permintaan nyambung dikabulkan gak? iya, dikabulkan jadi kalau tidak dikabulkan sebenarnya ini permasalahannya dimana? di nyambungnya itu nyambung? janti tidak ini supaya tahu dulu nih kalau gak ngerti ini nanti kelamaan doa itu kalau ini saya ceritain ya saya sudah dicoba berapa kali akhantilah doa paling tiga menit langsung petunjuk turun besok sudah dikabulkan kadang langsung saya gak sombong ini sepertinya saya harus kasih contoh dan mudah-mudahan tidak sombong ya karena kalau gak kasih contoh juga Bapak Ibu juga bingung kita paham ya harus pakai jiwa ya jiwa itu pakai rohani jangan nafsu salah satu cirinya harus pelan-pelan gitu dan seterusnya oke sekarang kita lanjutkan lagi oke terus kalau kita tuh mohon sama Allah yang benar tuh kita mengikuti maunya Allah atau mau kita sendiri kita kan hidup kan ini ya tadi kan ada contoh tadi Allah berfirman doamu sudah tak kabulkan maka kamu tetap di jalan yang lurus nanti kan maksudnya tetap mengikuti Allah kan ya betul nah nanti di dalam hidup kita harus tetap berusaha mengikuti ya ya kenapa ini saya sebut satu persatu karena saya ngerti lah kita semua ngerti untuk bisa langsung dikabulkan pasti ada proses benar gak ya betul pada masanya proses nah kalau kita tuh mengikuti tuntunan insya Allah prosesnya cepat nanti kalau sudah pada kelasnya ya sudah tinggal ya dengan Allah tinggal ngomong aja tinggal minta aja kan jadi gitu tapi untuk kesana kan ada proses kan pasti harus proses makanya kita harus mau ikuti maunya Allah tadi kan ada firman yang sudah aku perkenankan tetapi kamu harus tetap di jalan yang lurus tadi loh yang surat berapa tadi oke surat ayah 8-9 oke sekarang tadi sepakat kalau permohonan kita tuh nyambung insya Allah dikabulkan karena Allah maha bener gak iya betul oke ini jilangkan dulu dah apa ayatnya sudah sudah cukup sudah cukup oke agar raja saya yang kelihatan ya siap oke saya ulang lagi kalau permohonan kita nyambung karena Allah maha baik dan Allah juga memerintahkan supaya meminta ya tentunya insya Allah dikabulkan sepakat ya ini dulu sepakat sepakat harus ikhlas apa maaf ustad minta di surat apa yang ayat 172 7 surat 7 al-araf 7 al-araf 7 burimi 7 oke kita lanjut berarti supaya sampai berarti harus ikhlas bener gak ya betul apa kalau harus ikhlas nanti dicara satu-satu maksudnya ya kenapa kalau harus ikhlas agar ini pak tergender dari gangguan iblis pak enggak coba dibuka berapa ya kis 15 ayat 39 sampai 42 kis 15 kis 15 ayat 39 sampai 42 coba 41 ya betul pokoknya kalau bisa ini dikuasai ya kalau doa itu tenak sangat perlu kalau sudah dikabulkan kan enak tinggal menjalannya aja oke 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 sudah cukup 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 iblis berkata yang ngomong siapa mas bud iblis iblis lu ya bukan Tuhan lu ya bukan Allah ya iblis berkata ya Tuhan ku oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik yaitu perbuatan masyiat di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya jadi iblis akan menyesatkan semua manusia kecuali yang 40 itu hamba-hamba engkau yang muhlis di antara mereka atau yang ikhlas orangnya muhlisin sikapnya ikhlas gitu yang muhlis mungkin Allah menjawab 41 Allah berfirman ini adalah jalan yang lurus jadi orang yang ikhlas tadi itu menjalani ikhlas itu adalah jalan yang lurus kewajiban akulah yang menjaganya sesungguhnya hamba-hamba aku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka jadi orang yang ikhlas itu tidak mampu pertama dia sendiri yang aku kedua kali memang Allah yang menjaga kalau kita mohon terus tidak ada hambatan atau syatannya yang menghambat itu sebenarnya siapa sih Mabut setan itu iblis itu ya Pak tidak ada yang lain itu tidak ada ya syatannya anak buahnya iblis sama iblis itu banyak kan cuma itu dari kita lolos kalau hanya ikhlas maka kalau ikhlas itu ya lolos iblis berarti bablas sampai Allah kalau sampai ya insya Allah dikabungkan Allah maha kok oke 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 ini ada tanya gimana apa caranya ikhlas ya sudah bisa dihajari kok ikhlas itu yang gampang hanya catatan Allah yang kita perlukan ini paling gampang ingat lah ilmu wajar manusia kan nanti akan dimintai pertanggung jawaban betul gak ya betul yang mau memintai pertanggung jawaban siapa Allah Allah perlu rekaman catatan perbuatan kita gak ya ya perlu harus ada dasarnya mau ngadili nah kalau yang ngadili Allah berarti catatannya berlaku catatannya siapa matut catatan Allah kok pak pasti ya Allah catatan maja gak diperlukan nah oleh karena itu mari selama kita hidup hanya catatan Allah yang saya perlukan nah kalau gitu kita jadi ikhlas gak ya jadi ikhlas pasti nah itu aja udah cara yang gampang itu dulu aja gak banyak caranya kebanyakan cara malah bingung nanti jadi kalau yang lakukan pokoknya hanya catatan saya gak memperhatikan komentar catatan manusia dan gak tak komentari gak tak layani yang saya bukannya itu kan jadi ikhlas itu iya iya jadi caranya ikhlas udah tau lagi udah tau oke terus nah ini yang mungkin mohon maaf ya yang saya ceritakan apa yang saya jalani aja ya mas Duda iya pak halo ya dah ini ayatnya dihilangkan dulu siap ayatnya dihilangkan dulu dihapus dulu ayatnya oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan memang kan yang mengabulkan nanti Allah pajar yang perlu kita perhatikan ketentuan ketentuan dari Allah contoh Allah berfirman ada waktu yang mustajab ada tempat yang mustajab kan itu tau iya iya betul wah alhamdulillah sudah seratus sih persisipannya mafud iya tadi saya informasikan ke Buriana yang gak kebagian lewat Facebook sama Youtube ini aja makanya tak pelan-pelan ini ini penting penting jadi wajar dong gak harus kita ikuti usahnya kan yang kita mencau loh bahkan Allah berfirman nah sana ada tempat-tempat yang mustajab ada waktu-waktu yang baik bener gak? iya betul oke udah saya tidak mau pas itu ya itu kan sudah tinggal diikuti saatnya usahnya waktu itu apa biasanya malam dan bagainya nanti saya tunjukkan saya tidak pas tidak perlu malam siang saat adanya tapi insyaallah bisa karena ada kata-kata kunci ini yang saya alami aja ya yang saya sampaikan supaya nanti saya juga gak anu ngarang-ngarang panjang nanti supaya bisa dijalani oke jadi kalau ada ketentuan waktu dan mustajab kemudian tempat ikuti saja itu memang ketentuan dari Allah dari Allah ya jadi saya gak ngupas ke sana ya tinggal itu kan semua tahu itu oke terus yang nyambung ya atau gini Mas Bud saya minta ke Mas Bud tetapi saya ngomongnya kalau dalam hati kan Mas Bud gak gak tahu toh ya gak tahu saya ngomongnya gini kalau diucapkan Mas Budnya saya kurang yakin lah Mas Bud mau menolong saya nah dibandingkan dengan aku yakin Mas Bud tolong saya kira-kira lebih mana yang Mas Bud pilih untuk mengabulkan permintaan yang yakin atau yang kurang yakin yang yakin tadi Bapak yang yakin kita harus yakin kepada Allah maka Allah berfirman aku merubah kamu berdasarkan prasangka praduga keyakinan nampakku hadis ada itu hadisnya harus yakin ada agak susah digabungkan yang satunya lagi yakin oke ya oke harus yakin sekarang kan kita minta kepada Allah atau minta kepada Mas Budiman misalnya yang benar kita berharap dikabulkan atau tidak berharap yang mana berharap atau tidak berharap 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 kalau namanya minta tapi ada orang yang tidak begitu terserah pokoknya dikasih mau tidak apa-apa ada yang begitu ada harus berharap kalau namanya minta kalau tidak berharap kurang pas cuma tolong nih Mas Bud bisa jawab tidak tadi harus yakin tapi harus berharap harus yakin tapi harus berharap harus berharap karena kita minta kok tidak berharap ya namanya mintanya kurang betul ya iya betul tapi kalau tidak yakin masalah minta sama yang diminta tidak yakin ya karena gabungan harus yakin tapi berharap tapi berharap agak susah ya ya sudah nanti latihan ada ya sekarang gini kalau sudah dikabulkan sudah dikabulkan kita harus tetap berharap atau tidak kalau sudah dikabulkan sudah tidak berharap nanti Pak ya nah iya kalau dikabulkan sudah berharap sudah dikabulkan coba dikentungkan ini rasa loh nanti yang nyambung itu rasa alatnya dari sekarang pertanyaan-pertanyaan itu berharap karena belum dikabulkan atau minta belum diberi berharap diberi kalau sudah diberi ya tak kasih aku mengharapkan diberi ya tak kasih pemukaan pertama tadi loh permohonanmu berdua sudah ku perkulankan maka harus untuk dik Counselor yang lurus kan berdua tadi kan ngerti itu bener gak? ya iya iya itu namanya itu petunjuk maksud petunjuk itu namanya petunjuk ada orang dapet gunjuk ada orang istihkaroh itu kan itu petunjuk Jadi kalau sudah dapat petunjuk Sudah dikabulkan Tidak boleh berharap lagi Yang sudah dikabulkan masih berharap Berharap itu kalau belum ada Berita Ini hati-hati Satu ini sekarang Kita sudah tahu Dikabulkan Melalui petunjuk Terus kita minta lagi Yang sama Kira-kira boleh atau enggak Minta lagi yang sama Kan kalau Orang itu sudah menerima Berita Sudah dapat petunjuk Jangan tanya Dapat petunjuknya gimana Kita sudah tahu dapat petunjuk Bahwa dikabulkan Kita minta lagi Dengan permintaan yang sama tadi Kira-kira boleh atau tidak Kayak kurang sopan Iya Logikanya Kok kayak gak percaya sama Kaya gak percaya Iya kan itu Ini pernah saya alami Jadi Kan saya dulu sering Mohon Sudah sering dikabulkan Alhamdulillah Itu Misalnya kata Saya ceritain Mohon Teritain Sipir Tiga hari Petunjuk-turun Ini Satu hari Ini Satu hari Dan bagiannya Yang namanya Saya mohon Jalan yang lurus Mohon jalan yang lurus Itu Kurang lebih Sepunuh tahun Baru dikabulkan Terus Padahal Petunjuknya itu sama Sehingga saya tahu Kalau itu Sudah dikabul Karena jalan yang lurus Akhirnya apa Saya mohon dengan Hormat kepada Allah Ya Allah Selain jalan yang lurus Sekali ada berita Sudah Saya gak minta lagi Saya gitu Karena saya tahu Kalau minta lagi Ya gak sopan Masa gak percaya Tapi karena jalan yang lurus Itu menurut saya Sangat penting Dan waktu itu Saya khawatir Iblis itu Mendahuli Kan bisa Mas Bud Kecuali mimpi Ketemu Rasul Itu tidak bisa Ditipu ya Kalau Rasul Itu gak bisa Tapi petunjuk kan Bisa Mas Bud Iblis itu canggih Canggih Enggak Saya mohon lagi Ya Allah Saya mohon sekali lagi Bukan berarti Tidak percaya Lu Karena petunjuknya Sama saja Bahwa Sudah dikabulkan Karena jalan yang lurus Saya takut Di daul Iblis Saya anggap Sudah dikabulkan Tertidak minta lagi Kan konyol Mas Bud Ya betul Karena saya minta lagi Dengan caratan Ya Allah Kalau memang petunjuk tadi Memang sudah Seperti biasanya Tolong kasih petunjuk lagi Bahwa dikabulkan Apa yang terjadi Mas Bud Ingin tahu Yang terjadi Ingin tahu Bapak Waktu itu Saya kondisi Masih puasa Saya sudah dapat Petunjuk Jaya yang lurus Tapi saya ulangi lagi Bukan tidak percaya Ya Allah Saya khawatir Iblis Menimbrung Di sini Mendahului Nah Begitu Saya berdiri Sholat Baru takbir Allahu akbar Saya tersungkur Mas Bud Langsung Cekakar Saya sadar Sholat Dan saya mohon Tolong Ya Allah Diberi petunjuk lagi Saya takut Tadi Iblis Langsung cekakar Saya sudah Mohon ampun Ya Allah Terima kasih Akhirnya saya Batalkan puasa saya Saya kan puasa Dalam rangka Memohon Kan gitu Mas Bud Kalau sudah dikabulkan Ya Batalkan Mohon maaf Saya cerita ini Karena Sekali lagi Kalau kita nanti Sudah terbiasa Dapat Petunjuk Jangan diulangi lagi Nanti Berarti kita Kurang percaya Tapi kalau Belum terbiasa Ya tidak apa-apa Tapi mohon Baik-baik Sama Allah Bukan berarti Tidak percaya Ya Allah Kan gitu Ya Oke Saya ceritain semua Oke Sekarang Ikhlas Susah ya Harus ikhlas ya Harus ikhlas ya Karena masalah Nyambung dan tidak Soalnya Allah itu mahal Oke Terus ya Ini Ini kata kunci Ini Menurut saya Anus apa Penting sekali Jadi untuk Nyambung Kepada Allah tadi Dengan jiwa Itu harus Menggunakan rasa Mas Rasa 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 Hormat Rasa Berharap Rasa Bergantung Dan sebagainya Ya Harus pakai rasa Pertama Gini Mas Misalnya Mas Minta Kepada Orang Dalam Artinya Kurang Apa ya Kurang Kurang Bergantung Ini Mas Ada Kumpulan Ada Sepuluh Orang Ada Sepuluh Orang Termasuk Mas Mas Butuh Uang 100 ribu Untuk Makan Besok Pagi Sekarang Tidak Ada Mas 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 Akan Minta Pinjam Ke Orang Pertama Pasti dalam hatinya Kalau tidak dikasih Tidak apa-apa, masih ada orang kedua Benar tidak? Pertama tidak kasih Pindah kedua Sampai yang ke Sepuluh yang terakhir Setelah itu tidak ada lagi Kira-kira rasa Minta bergantungnya itu Sama atau lebih tinggi? Lebih tinggi Tidak ada lagi? Rasa itu tolong Dimunculkan Rasa bergantung Atau bahasa lainnya Hanya engkau ya Allah Tidak ada yang lain yang saya harapkan Hanya engkau Tapi rasa ya Bukan karimat loh ya Bukan kata-kata mulut loh ya Rasa Dalam hati saja bisa kok Allah kan tahu dalam hati Jadi bukan sandiwara Bukan bersajak Bukan diklamasi Bukan loh ya Bukan harus keluar Air matanya Tidak harus keluar loh Ini kan rasa Rasa betul-betul Hanya Allah Itu ternyata Alhamdulillah Saat itu juga Hijab kebuka Masa Des Langsung dikabungkan Itu Rasa Rasa bergantung Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Melatih rasa Bergantung Kepada Hanya Allah Yang saya Harapkan Hanya engkau ya Allah Tidak ada yang lain Maksudnya Tidak tahu tidak caranya Melatih rasa itu Melatih rasa Tidak tahu Pengen ngerti tidak Ya ingin tahu Misalnya Maaf Maaf Secara umum Orang yang kaya Banyak hartanya Dengan orang yang miskin Itu rasa bergantungnya Kalau permainan itu Umumnya mudah yang mana Mudah Yang miskin Mudah yang miskin Biasanya Iya Orang orang kaya itu Eh Pahit-pahitnya Masih punya uang Masih gitu Ternyata Iya Bukan berarti Terus yang kaya Tidak bisa bergantung Saya hanya Cerita ini Perlu suatu latihan Yang mana Jangan dikira itu Mudah Tapi kalau serius Istiqumlah Insya Allah Nah Salah satu caranya Sebagai berikut Ya Ini sudah saya sampaikan Ke jamaah Tapi akhirnya Tidak jalan-jalan ini Jadi gini Ini contoh Sederhana dulu Kalau ada orang mati Terus kita ikuti Sampai ke Liang kubur Terus Maya dimasukkan Ke liang kubur Habis itu Terus di Apa Di huruf tanah itu Di hurufnya Di hurufnya Di Dan rasa kita Pasti tidak sama Dengan pada waktu Kita melihat Makanan yang enak Benar gak Iya Benar Rasa itu Tolong direkam Mas Cara rekam Gimana Diputret Jadi kalau Mas Bawa HP Terus Adanya Langsung Diputret Nanti Begitu Mas Lihat gambar itu Rasanya Akan ke situ Lagi Turun Contoh Di tengah jalan Di berempatan Di berempatan Panas Panas Ada Orang tua Penjual Tempat tidur Bangku Dari bambu Tahu gak Lincak kalau bisa jawab Bambu itu loh Yang dari bambu Tempat tidur itu loh Duduk sofa itu loh Dikikul Mikulnya berat ya Mas Berat banget Berat Di berempatan jalan Mau lurus Belum tentu Ada pembeli Belok kanan Juga belum tentu Ada yang beli Belok kiri Juga belum tentu Ada yang beli Tingak Tinguk Kepanasan Itu Mas Dilihat itu Rasanya gimana Kasian Nah Itu langsung Dipotret Jadi Nanti begitu Lihat Rasakan Kesitu Nah Jadi silahkan Tapi kalau Waktu itu muncul Misalnya Lihat pengwis Ada orang Yang lihat pengwis Jengkel Ah Malus Jengkel Itu jangan dipotret Kalau dipotret Begitu lihat gambarnya Pasti jengkel Iya Oke Tapi kalau saat itu Kita munculnya Kasian ya Potret aja Nah Kumpulan potret Potret Yang menghasilkan Rasa-rasa Seperti itu Kumpulin Dicoba Pada waktu Mau sholat Dilihat Nanti kemudian Sholat kan Beda Rasa itu Terus berdoa Pasti Beda Karena rasa Loh ini Iya Ada tau ya Ini umumnya Silahkan Itu caranya Apa Nah Terus misalnya Orang yang Tertindas Tertindas Teraniaya Itu rasanya Tidak sama dengan Orang yang Di Apa ya Dipuji-puji Beda Beda Peran Yaduh Nah itu Itu juga Pas begitu Berdoa Rasa Rasa Kalau bahasa Jawa Namanya Ngerantes Ngerantes Kalau bahasa Jawa Kalau bahasa Indonesianya Mengkasihani Dirinya sendiri Apa itu Oke Iya Makanya Kalau Dengan nyatim Piatu Hati-hati Nyatim Piatu Tidak punya Bapak Tidak punya Ibu Kemana Dia mengeluh Kemana Dia berharap Ayo Kepada Siapa Kepada Allah Hati-hati Hati-hati Dengan nyatim Piatu Hati-hati Dengan orang yang Tertindas Teranyaya Hati-hati Kalau berdoa Makanya Sekarang Ada orang yang Memanfaatkan Ayo Bapak makanan Nasi Ke yatim Piatu Biar didoain Dimanfaatkan Ya itu Pintar Tidak 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 Oke Jadi Nah Oke Kita kasih contoh yang saya alami ya Terkait dengan Grantes Atau Bergantung Gitu Ini walaupun ceritanya Tahu ulang-ulang Tidak apa-apa ya Karena ini Masuk pelajaran Supaya nanti saya Tidak harus cerita-cerita lagi Ya Oke Pernah dulu Ingat mas Bud Waktu saya kerja Saya kerja di India Karya Kontraktor Mas Bud Waktu itu saya buat proyek di Pacitan Pacitan Itu kalau tahu Jalannya mas Bud Kanan Jurang Kiri Tebing Dan berbelok-belok Jadi itu Jalannya itu gitu Nah Saya berangkat dari rumah Jam 2 Pagi Dijemput Pelaksana Pakai mobil Taf Sama sopir Jadi bertiga Saya ditawari Duduk di depan Karena saya bosnya Pak Tono duduk di depan Saya tahu diri Sudah mas Aca yang di depan Sama sopir Kan mobilmu Kan gitu maksud Ya Saya duduk Di belakang Jam 2 Masih ngantuk Sehingga saya Sambil tiduran Tidur Di jog belakang Mobilnya Taf Bisa dibayangkan Bilak-bilak Akhirnya saya Terjatuh-jatuh Tidurnya Oke Bisa dibayangkan ya Nah Waktu itu Saya langsung duduk Saya mohon sama Allah Ya Allah Seandainya saya Punya mobil Jadi Nasib saya Tidak terbanting-banting Begini Kan gitu Bahasanya Iya Iya Karena itu Ya Allah Saya minta Mohonmu Diberi mobil Tetapi Saya tahu Ya Allah Saya kan Ya Jelek-jelek ini Masih berusaha Untuk jujur ya Mas Budha Saya kan Dapatnya Hanya gaji Walaupun orang Tahu lah Kalau di proyek itu Nulis saja Udah ada uang kok Saya pernah Buktikan itu Mas Budha Saya tidak beli Benzin Saya di depan Orang-orang itu Saya membuktikan Walaupun itu Sakti saya Bisa Bisa membuat uang Dari kertas Saya gitu kan Saya tidak beli Bensin Saya tulis Saya beli Bensin 10 liter Teken Untuk kasih Orang itu Saya bawa ke kasir Ini kan jadi uang Oh iya pak Degandai pak Jadi saya Sakti pak Nah Ini Alhamdulillah Saya masih Tidak mau Jadi Saya dapatnya Hanya gaji Sehingga Secara matematik Kan Habis Itu Untuk Nijil rumah Bayar list Semua tahu Kalau Hanya gaji Pasti kurang Kondisi itu Saya sampaikan Pada Allah Bahasanya gini Tapi rasanya Tidak bisa dititain Ini materinya Nanti di copy Pasti Ya Ya Allah Saya mobil itu Kan bukan Hal yang Mengadar-ngadar Memang belum punya Dan wajar Kalau hanya satu Dan Wujud-wujud Jadi bukan Hal yang Mewah Masih wajar Terus nomor dua Kok kan Perintahkan saya Harus jujur Saya lakui Saya jujur Gitu Oleh karena itu Ya saya Tidak Pajar dong Kalau tidak mungkin Bisa beli mobil Betul gak Ya betul Karena saya juga Memang perlu Dan wajar Ya satu-satunya Yang saya harapkan Tidak ada orang lain Dari mana lagi Nah berarti kan Saya sangat berharap Banyak pada Allah Mas Bud Ya betul Ini ceritanya aja Yang penting Nanti bergantung tuh Maksudnya Terserah Cari model Masing-masing aja Apalagi ditambah Dilatih Rokani Yang selalu Lihat foto Dan bagiannya Tadi ya Dalam kondisi itu Setelah saya doa Palingnya tiga menit Gak sampai ya Dima doa aja kan Itu Saya tuh Seperti tertidur Mas Bud Ya aslinya gak tertidur Maksud saya Mohon gak tertidur Nah akhirnya saya mimpi Karena petunjuk Pasti lewat mimpi yang benar Ya Kalau zaman rosu Nabi itu Bisa pakai suara Karena kita tuh Tidak Karena udah Gak zamannya Lihat mimpi yang benar Mimpinya tuh Saya apal Mesti itu Mulai dulu Saya belum nikah Sampai hari Itu itu Terus Jadi saya apal Menamanya petunjuk Itu kan pemberitahuan Kita masih tahu dong Begitu tuh Langsung bangun Jadi hanya Sesaat aja Nah Bangun terus Kalau gini Saya pasti punya mobil dong Dikabulkan Dari mana ya Nah Teratah besok paginya Saya dikasih orang Yang ngasih ya Pelaksana saya tadi Pak Saya kasih mobil Bawa pulang STNK Komplit Dan pg-nya Loh Kamu tuh Pengasih tuh Cerita dari mana Kalau saya tahu Bakal dapat Memang sudah dikabulkan Saya tidak heran Saya tidak mau Tidak tolak-tolak Tetap dipaksa Akhirnya Barter aja Ini motor BPC kamu bawa Ini uang 100 juta Kamu bawa Kalau memang gitu Saya baru mau Akhirnya Artinya itu Sekali lagi Kalau bergantungnya Tanda petik 100% Akhirnya gitu deh Saat itu Insya Allah Dikabulkan Dan ini Sudah hanya Sekali dua kali ya Memang Tahun-tah ini Tak ulang-ulang Supaya Saya tidak Ngarang lain Contoh sederhana Yang tahhir Yang kemarin Baru dua Tiga hari yang lalu Ini juga sederhana Saya biasanya Kan ngepel Rumah Sederhana Maksud ya Ngepel Ngepel itu Sederhana Bersihkan Ngecah kotor Tapi harus Segera berangkat Kemana itu Tidak tahu lah Pokoknya Oh anu Pak Bibit Jindra Bibit Supaya Saya memberi Bahasanya itu Beri pengarahan Sobong banget Saya juga Nanti besok Saat-saat Dimintai ke sana Lagi Ada punya kegiatan Memerangi Kurusi Indonesia Tapi pusing Tiga pertanyaan Harusnya mudah Ya Pantone Ya mudah Akhirnya Saya besok Terasakan kesana lagi Dia ngumpulin Ngumpulin Namunya Pengurusnya Pengurus Pak Seluruh Indonesia Berarti saya Mau tak Bohongnya Apa ya besok Ya Enggak 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 Bohong Enggak Lojik kok Lojik kok Maaf Jadi singkat terima Yang kemarin itu Ngepel Kan kotor Masih kotor Lantai kotor Saya harus berangkat Dalam hati Terpaksa Ya aduh Ya saya Minta Tolong Ya Allah Ini ada yang ngepel Pulang Ada yang ngepel Ya Ya udah Terima kasih Itu 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 Yang saya ceritain Bukan sombong Yang saya omongan Bener Cuma Kalau Nggak Tak ceritain Bapak Ibu Mungkin Tanda tanya Atau Binyung Tak ceritain Saya Tak kocok Sombong Biar Adalah Saya ceritain Jadi Kita simpulkan dulu Ya Rasa Bergantung Itu penting Itu Sangat penting Kalau Sunan Kalijaga Itu Apal Sama Saya Lih Banyapun Berantai Soto Lih Dalu Ong Ini Pernah Itu Ya tak ceritain Dua menit Atau Biar Ada Variasi Ini Ambil Selesai Ini Ambil Selesai Jadi Selesai Jadi Pernah Itu Ada Orang Ada Orang Hilang Hilang Tidak Pamit Pokoknya Keluar Hilang Tidak Pulang Pulang Itu Orang Minta tolong Pantanong Bapak saya Sudah tua Tidak Pulang Gini Gini Terus Aduh Mana Aku Terus Ya Saya Minta tolong Sunan Baju Tolong Dibawa Kembalikan Ke rumah Sunan Aku Sunan Tidak 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 Apakah Kamu signing Senang Nggak Saya Di Mark Selesai tidak Kan Zorro Tidak Mau Tidak I Tidak Mau Tidak 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 aku tak ngosik, pamit dulu saya pertengwanya saya pamit dulu ada apa, kamu gak pamit tapi ada yang berdoa saya suruh pulangkan itu yang gak pamulang saya naikkan ke atas sekaligus saya udah coba waktu itu, bener gak doa saya dikabulkan, kan gitu saya kan sering seneng gitu kan jelas surat kajak kan nolak kita manfaatkan itu ya Allah, saya minta tolong tolong tuh seneng kajak diperintahkan untuk memulangkan orang sama dulu dipulangkan ini kedua kali diminta tolong orang lain nanti kopi pas saja tolong tuh diperintah seneng kajak, ya Allah untuk memulangkan orang nanti terus dia, amit aku tak amit dulu pergi kemana baru asyik-aksinya dikusi aku pergi ada yang berdoa tadi jadi saya suruh disuruh Allah untuk memulangkan orang yang hilang tapi gergeran itu ini hanya ini kisah ini sekarang lagi mohon maaf ya mohon maaf jangan tanya loh ya jangan jen, jangan wali ini bukan pelajaran itu loh ya itu lain kali itu pelajarannya jangan sekarang nanti campur yang penting ini contoh-contoh saya sampaikan semuanya biar Bapak itu mantep Allah itu memerintahkan kita berdoa pasti kita ada aja kalau dimintai kalian jawab percara kita kaburkan dan tidak kan kita jawab ya Allah pun bukan jawab dan bahkan itu tolong dimanfaatkan kedepan kita tuh urusannya banyak maka saya sering berdoa satu aja dulu mohon bahagia dunia akhirat kalau itu ya kan kedepan kan gampang terus baru diurutkan tapi tidak tahu kok dikomentari kok sudah komplit mau berangkat boleh gitu ya jadi tidak tahu apakah komplit terus berangkat tidak tahu tidak tahu mungkin hanya guian mungkin guian aja udah lahir sih kita urutkan apalagi yang raksan dan nyambung ya kita coba baru ya kita terakhir kira-kira Mas Dut Mas Dut apakah punya anak lima ya baca lima semuanya minta ke Mas Dut kira-kira ada anak yang tidak kita senengi karena jikapnya ada yang kita senengi kita cintai atau sangat kita cintai kira-kira yang lebih cepat dikabungkan yang mana Mas Dut yang Mas Dut cintai atau yang tidak dicintai yang dilirukan yang dicintai ya Bapak wajarnya kan gitu ya betul jadi dengan Allah itu begitu berusaha untuk kita dicintai 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 paham ya paham apalagi lebih dari itu apa kalau kita sudah Insya Allah jadi aparat Allah kan diberi namanya hak wawenang makanya tadi waktu saya guyan sama teman-teman ini ya saya seti beratas putih kan bisa jadi uang itu sebenarnya bukan saya seti karena ada wawenang yang mana kalau si Antono itu tanda tangan saya waktu kepala gabang ya tanda tangan ya sudah sah kan gitu itu wawenang kalau dengan Allah kita sudah menjadi aparatnya ya Insya Allah ada namanya tanda betik wawenang gitu lah ngerti karena wakil Allah di dunia ngerti nah kita kita simpulkan dulu maksud ya kita simpulkan ya satu nanti sampai tanya jawab sambil disusun satu bahwa Allah itu mampu atau bersedia untuk memberi jawaban atas apa yang kita mohonkan ayat yang tadi 10 8 9 tadi oke baik terus nomor 2 yang nyambung itu diterima dan tidak itu hanya masalah nyambung dan tidak karena Allah itu mahal baik gitu yang kadang-kadang kita tidak minta ada diberi kan banyak kita yang tidak mengerti tapi diberi terus ya sampai udara dan baik kan tidak pernah minta untuk diberi banyaklah begitu mahal baiknya jadi nyambung dan tidak itulah yang pokok supaya nyambung harus pakai jiwa ya termasuk untuk mengenal Allah atau mahrifat Allah harus pakai jiwa karena yang sudah kenal itu yang bisa kenal itu jiwa ya ya betul caranya ya pakai studi ilmu sebenarnya jangan terkejah kosa ikhlas dan bagiannya oke terus berikutnya terdapat mas berasa bergantung dan harus punya berharap jangan tidak ya oke sekarang gini mas kita kan mohon sekali ini katalah mohon pertama kan belum nentu langsung dikabungkan saya cerita kadang mohon ini tiga hari mohon jalan sampai 10 tahun itu kan berarti ada perjalanan yang belum sekali dikabungkan pertanyaan saya setelah kita mohon kan kita melakukan perbuatan kira-kira perbuatan yang kita lakukan harus perbuatan yang baik atau tidak baik ya harus dengan perbuatan yang baik ayatnya mau sudah dikabulkan saja harus tetap di jalan yang lurus karena real wujud belum benar tidak apalagi yang belum dikabulkan jadi harus kita mulai sekarang senang di jalan yang lurus karena yang baik itu dari Allah tentunya kita harus yang baik juga kan pengen nyambung dengan Allah katanya air nyambung dengan air minyak dengan minyak baik dengan baik atau dibuka saja TS 479 apa saja nikmat yang kamu perlu adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri kami memutus menjadi rosa kebosan segedap manusia dan cukuplah menjadi saksi jadi nikmat dari Allah bencana yang menimpamu dari kesalahamu oh ini nikmat itu baik coba satunya lagi 42 30 coba yang lebih pasti juga bisa cuma perlu penjelasan 42 30 ada kalau itu yang baik dari Allah yang baik dari manusia kan itu ada ayatnya pernah saya baca itu ya mudah-mudahan ini benar ayatnya saya ingat-ingat yang mana dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perkebatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan oh ya itu yang tidak baik dari kita nanti ada ayat lain yang kalimatnya jelas yang baik dari Allah yang tidak baik dari kamu sendiri tapi ini juga bisa memakili ya dan itu sudah mudah diterima yang baik pasti dari Allah sekarang gini berarti tadi kan kita harus melakukan perbuatan yang baik sambil menunggu dikabulkan kan benar ya ini cara berbuat yang baik yang gampang coba buka S4 40 sudah pokoknya baik dari Allah tidak dayatnya nanti kita tarikan kalimatnya dan tidak usah diterjemahkan yang baik dari Allah yang tidak baik dari kamu sendiri sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar jaruh lanjutannya ini ya dan jika ada kebajikan sebesar jaruh ada kebajikan sebesar jaruh jaruh itu lebih kecil dari debu atom kecil banget niscaya Allah akan melipat gandakannya itu apa jadi jika ada kebajikan dilipat gandakannya yang dilipat gandakan apa kebajikan semula kebajikannya kecil atau besar semula sebelum gandak kecil sebesar kalau sudah dilipat gandakan jadi besar jadi besar jadi setelah kebajikan dilipat gandakan jadi besar maka kelanitanya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar semula kebaikan kita kecil karena ikhlas dan bagiannya Allah lipat gandakan jadi kebajikan yang besar betul karena kebajikan besar dapat pahalanya besar atau kecil pahalanya besar nah dapat pahala yang besar nah jadi dari sini yang kita bisa simpulkan ternyata dengan kebaikan yang kecil saja bisa menjadi besar loh karena dilipat gandakan gandakan gak maka wajar itu ada pisah pelatur hanya memberi minuman anjing kepalanya surga karena waktu itu kan dilipat gandakan kebaikan si pelatur nah tentunya kita bertanya kebaikan apa kok sampai dilipat gandakan bener gak ya pasti perbuatan yang luar biasa ternyata memberi kehidupan jadi kalau tidak dikasih minum dia mati kan gitu lah kalau memberi kehidupan kan luar biasa itu nah dengan ayat ini sudah lah mari kita mulai tidak usah buat besar-besar tapi gak jelas kecil ikhlas nanti mudah 40 surat apa ya anisa anisa 4 ayat 4 ayat 40 oke oke nah mulai sekarang ayo di sekitar kita kan ada kebajikan yang kecil-kecil bener gak iya banyak atau banyak mulai dari itu sudah mulai dari itu sekarang punya acanya ada tanaman 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 kita sirami memberi kehidupan gak memberi kehidupan ayo acat itu sungguh-sungguh simple mau gak teritain tapi kalau yang gak percaya boleh ya saya tidak memaksa ya ini mau saya teritain kemarin ini kemarin ini sekarang hari minggu ya hari sabtu kemarin jadi ceritanya kan begini ada peneliti dia buat pupuk pupuk cair pertanian tanya pak saya itu kadang-kadang pupuknya hasilnya baik kadang-kadang tidak saya tanya pupuknya sama gak sama pak terus kamu berikan namanya sama gak sama pak namanya bunga kresa kresa saya baru dengar kresa saya baru dengar nama itu gimana pak ya misalnya banyak ngomong aja gini aja deh nanti kamu yang tanya sendiri ya tak panggilnya si bunganya bunga panggil mereka dihaluh apa jawabannya kemarin itu pertama itu tidak bau enak makanya seneng baik yang kedua kan bau itu bagaimana jangan bau saya tanya pak benar pak kamu yang kedua membaca bau iya pak orang fermentasi enggak artinya apa artinya makhluk semua itu bertasbih bisa ngomong dan sebagainya dan juga kalau perbuatan kita hasilnya akan disesuaikan dengan apa yang kita lakukan benar gak akhirnya orang itu seneng terus bagaimana caranya supaya baik jadi ceritakan mereka berdua antara tanaman sama orang buat pupuk wah sebentar lagi pupuk itu mandir pak aku ya pak sudah tahu rasanya sekarang rida ngumpulin orang-orang yang begitu buat pupuk dihaluh sama tanaman dihaluh sama tanah kan itu enak mas bud nah saya gak percaya kepada saya ngomong tapi untuk apa saya zoom internasional bisa memantau kalau saya bohong rugi amat itu jadi saya tidak tidak bohong rugi ya itu kemarin kemarin datang dari panas dia peneliti memang dia ingin buka pupuk cair kok kadang hasilnya baik kenapa yaudah tanya aja yang makan pupuk muak oh bener kemarin baunya gak enapa iya maka dia gak mau makan dia ngomong dia gak mau makan mau bau tanya fermentasinya yang kedua yang gak pas oke ya sudah selalu ya sekarang bapak itu membuat kebaikan sudah tahu ya dari yang kecil asal kita ikhlas sungguh-sungguh ditipat gandakan nah kalau terbiasa gitu kita memperhatikan kebaikan kecil-kecil akhirnya hidup kita konsentrasi buat kebaikan gak ya konsentrasi iya karena daya wala sudah menyengaja berbuat baik kalau harus besar berat harus sedekah 100 juta berat 100 juta itu angkanya berapa nolnya berapa saya gak tahu yang kecil-kecil itu ayat tadi dilipat gandakan hasilnya pahala besar dari sisinya harus ikhlas harus ikhlas sudah ikhlas istan orang kan maunya istan itu pasti tergesa-gesa istan itu umumnya tergesa umumnya maka kita harus istiqomah terus harus punya keyakinan bahwa Allah ngabulkan ini kita kasih tahu caranya yang gampang tadi keyakinan tadi apa ya belum kita kasih tahu caranya ya supaya punya keyakinan kalau bergantung tadi sudah ya dengan foto-foto tadi ya dengan foto-foto keyakinan gini caranya ini yang sudah saya alami ya biasanya cerita yang sudah saya alami ada silahkan Bapak itu Bapak Ibu berdoa yang mana secara turi itu mudah terbuktikan dikabulkan atau tidak ya harus jangan nunggu dikabulkannya lama misalnya saya minta ya Allah berilah saya mobil mersi misalnya wala berapa tahun baru terbukti dan tidak nanti akhirnya lama yang mudah saja misalnya gampang apa enaknya Mas Bud ya Allah berilah kesempatan besok pagi saya masih hidup misalnya itu nunggu berapa lama pembedaannya kira-kira ya Allah saya mohon berilah saya besok pagi saya masih hidup itu berapa lama mahunya terbuktinya misalnya 6 jam 6 jam sudah terbukti hidup atau mati bener gak begitu hidup wah saya mulai ada keyakinan ulang lagi besok wah betul saya yakin yakin akhirnya lama-lama dengan Allah itu gampang ya ternyata kalau minta tinggal ngomong aja sudah enak yakin betul gak Mas Bud betul dulu saya juga gitu yang selalu saya ceritain dulu dulu saya setiap hari ngantar istri saya ke pertanian kalau pertanian itu bertu mau keluar lagi lewat pintu gerbangnya jalannya pasti rame di ragunan itu gak bisa langsung nyebrang pasti berhenti dulu di ujung pintu gerbang kalau sudah sopi baru jalan kan gitu ada-ada agak lunggar dikit nah itu tak manfaatkan Mas Bud saya setiap hari berapa tahun ngantar istri saya begitu selesai di depan pintu gerbang saya berdoa Ya Allah berilah kemudian saya nyebrang jalan ini kan itu ada bayangan ya pertama ya gak macet-macet gak lunggar-lunggar ya gak apa-apa begitu lunggar ya besoknya gitu lagi besoknya gitu lagi lama-lama kok cepet lunggar lama-lama keyakinannya akan tambah ngerti ya karena langsung terbukti itu saat itu langsung terbukti berapa menit lama-lama ya maaf-maaf ya sudah saya nyebrang ya Allah itu aja ngerti maksud saya itu dimanfaatkan jadi untuk menanamkan rasa yakin kepada Allah insya Allah Allah kabulkan gitu loh ngerti itu sangat penting poin maksud menemukan rasa keyakinan itu ya kalau terbuktinya masih lama kapan yakinnya baik siap siap ya saya tanya Mas Yudha saya sudah punya keyakinan saya sudah punya keyakinan saya mau apa enggak mau ya sudah terbukti saya sudah yakin tadi Mas Yudha akan ngomong mau ini contohnya gitu loh ya saya yakin yakin saya sebelum ngomong saya berdoa ya Allah saya akan minta tolong Mas Yudh tolong Mas Yudh mau ya Allah saya sudah yakin Pak kecak ngomong ngomong saya enggak mau Pak di aku berarti yakin enggak yakin ini contoh yang gampang tapi bukan untuk main-main ini serius ya apalagi ini kalau jangan nafsu sudah dayatnya 12.53 coba dibuka ya waktunya wah masih setengah jam pertanyaannya panjang masih setengah jam terakhir juga 12.53 coba dibuka bener enggak kita tidak boleh pakai nafsu ini surat Yusuf ya ini surat Yusuf yang ngomong ini Nabi Yusuf dan aku aku tuh Nabi Yusuf ya aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan sesungguhnya Tuhan dari kalimat itu sebenarnya salah satu kita tidak ambil kesimpulan oh ternyata nafsu itu bisa dilatih atau ditingkatkan sehingga menjadi nafsu yang dirahmati karena nafsu yang pertama dilarang pasti ke arah kejahatan tapi nafsu kedua dibolehkan karena diberi rahmat jangan tanya ya bagaimana cara meningkatkan kualitas nafsu jangan tanya ini ya ini ajaran ini pelajaran ini belum itu kan ada tujuh tingkatkan kan nafsu amarah ulama sufiah dan bagian itu loh mutmainah keempat aja sudah masuk surga jiwa yang tenang kan mutmainah nanti terakhir nafsu apa insan kamil insan kamil wanita kumpurna oke oke sekarang ini satu lagi ini penting juga ini ya tadi kan kita kalau bisa berbuat baik bener hati-hati dengan ayat ini jangan sampai anunin coba KN QS 61 ayat 2 dan 3 sudah QS 61 coba hati-hati dengan ayat ini 6 1 2 dan 3 ini saya perhatikan saya masih latihan ya kadang-kadang saya juga kena saya kadang-kadang juga kena ayat ini saya akui tapi jamah di daulah walaupun maaf ya yang saya amati ya walaupun saya sering teramah itu masih kena ayat ini hati-hati ayo kita buka saya juga masih bukan sering kadang-kadang kena ayat ini S 61 ya ayat 2 dan 3 oke wahai orang-orang yang beriman kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan kita mengatakan tapi tidak kita kerjakan amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan jadi Allah itu bencinya besar terhadap orang yang ngomong tapi tidak jalani ayo ini kalau saya cek ini tidak ada saya sudah dapat laporan oh iya Pak itu ngomong bisa tapi waduh ini harus tanjukkan nyati nih oke kepada si Fulan ya si Fulan atau saya saya ngomong apapun dari Allah itu tidak diterima kayaknya gitu ya ya kalau didik anak itu pakai bahasa yang baik jangan kasar karena ada itu sering kita nasihat itu tapi ya masih ada begitu anaknya tidak pas sedikit langsung dikerjain dimarahi dan bekenya masih ada kan berarti kita ngomong tapi sudah menjalani Allah bencinya dan bencinya itu besar amat besar bencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan benar gak? iya betul Pak maksudnya ini kalau kita melanggak kenayat ini tapi perbuatan kan tidak baik padahal tadi harus terbuat baik saya masih latihan kadang-kadang juga kena ayat ini saya walaupun berusaha untuk tidak tapi ayo bareng-bareng awas luar daya ibnil ya wahai orang yang beriman kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan kamu kamu gak kerjakan kamu kan orang itu harus sabar menerima tapi marahan dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang dan pada bagian permulaan daripada malam sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang yang ingat jadi perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa jadi sudah ada jeleknya atau kita atau perbuatan yang buruk lumayan itu lumayan itu lumayan itu lumayan satu menit satu menit biar biar komplit sekarang kita perlu namanya ilmu untuk berminanas berhubungan dengan sesama manusia coba pakai ayat ayatnya ayat 3 ayat QS 3 159 coba maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka jadi maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku ada orang yang berlaku lemah lembut itu karena mendapat rahmat dari Allah setiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu jadi kalau kita berkauh dengan masyarakat harus bersikap lembut kalau bersikap kasar mereka akan menjauh karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah memulatkan tiket maka bertawakalah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawak jadi ini dengan masyarakat dan bermusawarah ya jangan kenceng-kencengan kasar nah ini hanya apa tambahan karena kalau tidak begini nanti takutnya nambah perbuatan yang tidak baik lagi itu maksud harus lemah lembut harus mau kompromi adinya musawarah itu apalagi tadi memaafkan itu ada itu nah nah saat itu yang terakhir yang nafsu tadi PS3826 udah ini terakhir PS3826 gak apa-apa ini nanti tambah waktunya gak apa tapi saya mulanya terambat tapi masih nolong orang yang kesurupan 3-8-26 coba Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi maka berilah keputusan perkara diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan dapat hasrat yang berat karena mereka melupakan dari perhitungan jadi gini artimannya ya maka berilah keputusan dan ini dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu berarti hawa nafsu atau nafsu itu aktif atau pasif aktif berarti kalau aktif kita kita dilarang mengikuti kok jadi dia aktif ya merupakan maksud saya jadi tadi loh nafsu itu aktif itu bang kalau berarti masbud pancing aja masbud mikir apa nanti nanti kembangan sama nafsu mau sholat mikir apa mikir kembangkan nanti sholatnya gak harus laruan kemana-mana aktif aktif ngerti ya makanya waktu saya ngomong iblis nanti gak enak ya tapi gak apa ya karena itu penting gak iblis dulu kan disuruh sujud dia membangkang bener gak gak mau iblis dulu kan ada ayatnya tadi disuruh sujud sama diperintahkan Allah sujud ke Adam kan dia gak mau bener gak mas gak mau membangkang membangkang bener gak iya membangkang itu perhatikan dia membangkang itu karena pengaruh dari luar atau dari dirinya sendiri pengaruh dari dirinya sendiri iya kalau dari luar kalau dari luar belum ada pengganggu cuma iblis iblisnya juga masih sholat waktu ditanya sebelum dia membangkang kan masih sholat posisinya iya kan Allah berfirman di hadapan para malekat mau ciptakan Adam semua jangan ya Allah karena ada jantaranya itu kan ada iblisnya kami ajar selalu bertazwik padamu bener gak karena ada iblisnya nah begitu semua disuruh sujud mau kecuali iblis yang gak mau karena ada disitu kenapa aku dia gak mau itu karena ada pengaruh dari luar misalnya kita diperintahkan gak mau kan bisa karena pengaruh dari luar dari setan dari iblis bener gak kalau iblis kenapa pengaruh dari luar om iblisnya dia sendiri iya 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 gak tau berarti pasti dari dia sendiri dari dalam sendiri berarti di dalam diri iblis ada sesuatu bener gak yang sangat sensitif yang nafsu tadi aktif aktif iya iya begitu suruh sudut tidak mau kan alasannya aku diciptakan dari api sedang adam dari tanah kan dan bagiannya itu alasannya iya iya betul itu misalnya terita di dalam diri kita itu ada sesuatu yang sangat sensitif namanya nafsu itu aktif makanya Allah meritakan jangan ikuti nafsu pasti memujuk kejahatan kecuali yang sudah dirahmati pelajaran lain kali nanti bagaimana merubah nafsu yang belum dirahmati menjadi dirahmati kan itu nanti oke silahkan kalau mau bertanya mau tak sengaja biar nepet ini lakunya nah tidak seberapa jam itu saya gentrik tapi boleh tambah tidak apa-apa pasti saya mulanya terlambat silahkan kalau mau tanya silahkan bapak-bapak ibu yang mau bertanya sudah boleh unmute sendiri jadi kalau mau bicara langsung silahkan kalau sungkan boleh dicat nanti kita bacakan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kedua terakhir tadi yang dua surat surat apa Asaf ya 61 itu bagaimana caranya Pak Guru untuk menjaga agar kita tidak cepat berkata atau berkatalah apa yang tidak kita kerjakan tadi Pak karena saya pikir kerasa-rasanya mudah juga apakah itu terpengaruh oleh iblis atau syaitan juga misalkan-mereka kita memberitahu orang tapi sebenarnya kita tidak mengerjakannya itu kan sangat dibenci Allah itu saya langsung waduh rasanya takut sekali saya juga takut Pak benar jadi gini aja deh kita sepakat dulu bahwa ada ayat itu ya sehingga kita mulai sekarang memang harus hati-hati kan itu ya Pak ya harus hati-hati sehingga ya untuk ngerem lah jangan mudah kita berucap karena ucapan kan seperti apa ya pisau ya seperti apa yang tajam itu loh sangat bahaya juga bisa menjadi doa bicaranya gimana ya kita memang banyak apa ya kan ada istilah diem tuh mas ngomong malah apa apa ya jadi memang yang paling kita sadari dulu dah bahwa hati-hati kita berucap karena bisa senjata makan Tuhan saya menghindari itu sebenarnya yang saya sedang latihan Pak saya sedang latihan saya baru latihan Pak ya maaf ya saya mulai sekarang tuh berusaha untuk memanfaatkan memanfaatkan kondisi apapun untuk meningkatkan agar kita lebih dekat kepada Allah saya konsentrasinya saya geser ke sana Pak kalau dulu saya konsentrasinya ngomong Pak dulu saya kan model orang banyak ngomong karena biasa sering ditanya ya sekarang saya harus hati-hati Pak saya harus hati-hati bahwa saya geser karena untuk ngerem juga tidak susah karena saya geser saja bagaimana memanfaatkan situasi sehingga kita harus lebih dekat dengan Allah caranya gimana ya tadi gampang lah diterima diterima ya walaupun nahan mulut ya nahan untuk mau ngomong ya ya perlu dilatih Pak kalau sudah terbiasa ya mungkin jadi ini menggeser Pak menggeser kegiatan saya juga bingung kemarin gimana caranya apalagi sering sering ditanya orang yang jawab ya ya salah tapi jawab ngomong kenceng gak jalani ya salah kan itu ya karena maaf Pak Guru karena biasanya kita terpancing khususnya saya bukan kita terpancing pada saat ditanya atau pada saat ngobrol sama temen misalnya seperti itu nah keluarlah kata-kata yang oh harusnya seperti ini nah padahal kita saya gak mengejakannya gitu nah dengan barusan Pak Guru kasih tadi dua ayat itu wah luar biasa rasanya ke saya wah iya kayaknya sih ya tadi nafsu itu kan memang aktif tadi lho Pak nafsu kan aktif Pak nafsu itu kan aktif jadi akhirnya itu ngeri Pak saya juga mulai waduh ngeri ini nafsunya nafsunya sendiri aktif kita juga mohon maaf juga sering ditanya orang gitu ya Pak ya 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 sudah lah yang penting kita saling tahu ternyata ada begini mohon maaf jadi mungkin sementara jawaban saya ya kita mulai mengalihkan dulu lah kegiatan supaya ya kalau terbiasa mengalihkan kan jadi ya agak agak berkurang ya Pak ya kira-kira ya mungkin itu dulu Pak saya belum bisa jawab secara cuspleng masih nyari formula ini memang tapi itu rasanya cukup karena kemarin-kemarin kan pasti gelong saja gitu jeplosnya jadi menyesalnya belakang terima kasih banyak Pak Guru jadi sama-sama maaf ya sementara itu dulu ya saya bisa jawab baik Pak ya Pak Guru oke walaupun salam oke lagi moga Pak silahkan ini dari Ibu Nani Ciawi bertanya oh ya monggo Ibu Nani silahkan ini mungkin saya bacakan dulu silahkan nafsu itu aktif apa aktivitas nafsu dan aktivitas nafsu yang mana yang tidak boleh diikuti bagaimana caranya dibalik tadi kan ada kalimat jangan ikuti nafsu karena nafsu akan menuju selalu menuju ke jahatan kan gitu tau ya kejahatnya kan gitu ya ya nah ibu tanya nafsu yang mana dibalik saja kalau kita akan melakukan ke arah kejahatan apa itu nafsu tadi pasti jadi jangan misalnya gini loh saya ngerti maksudnya kalau lugu-lugu itu singkat-singkatnya ada dua nafsu ya gambarnya dua nafsu ya nafsu yang dirahmati dan nafsu yang tidak dirahmati ini bisa diterima ya kalau nafsu yang dirahmati itu oke kan gitu tau kalau nafsu yang tidak dirahmati tidak boleh kan gitu nah kalau kita lugu begini ah tak pasang nafsu yang dirahmati tak pasang agar nanti kalau melakukan sesuatu pakai nafsu yang dirahmati kan jadi gitu ya ya kalau gitu lah masangnya gimana nafsu yang dirahmati wujudnya gimana susah tuh susah kalau saya tak balik baliknya gimana kalau nafsu yang dirahmati itu kan menuju kebaikan kalau nafsu yang tidak dirahmati pasti selalu kejahatan ya ya boleh karena itu saya konsentrasinya saya berbuat baik saja ya otomatis nafsu apa yang saya pakai dirahmati ya sudah jangan tak pasang nafsu dirahmati baru berbuat susah itu pasangnya yopi wujudnya tempatnya dimana enggak tahu dibalik saja karena saya sering dapat pelajaran dari kaya-kaya itu dibalik dibalik bolak-balik coba ini iya gitu ya jadi dibalik saja kita berbuat baik pasti itu nafsu yang dirahmati dirahmati ini selanjutnya dari Alexander Putra Ardiansyah bagaimana cara mengendalikan nafsu tadi ya ya sudah kurang lebih itu lah kurang hampir sama mengendalikan pokoknya kita konsentrasi berbuat baik ada pertanyaan lain ini memang kita buat sesimpel mungkin aja ya yang penting bisa jalani daripada Nasi yang ngomong gak bisa jalani kena ayat lagi daripada rumit-rumit bapak ya silahkan yang mau bertanya oke ini ada tambahan tapi penting ya gak apa-apa ya waduh dipaskan ya jadi gini misalnya saya minta ke masbud tapi nada saya nada saya misalnya keras atau teriak-teriak dibandingkan nada yang bagus kira-kira lebih lebih dikabulkan yang mana mas ribu dikabulkan yang nada yang pelan nanti nada irama itu sangat sangat penting nah di dalam pelajaran kita beberapa kali kita udah huji coba ya kalau kita menyampaikan fadilah al-fatihah bener gak ya itu kan lagu kita kan enak itu pelan itu ternyata insyaallah akan dikabulkan mungkin bagi yang sudah pernah cut off dan bagiannya tahu ini ya pembuktian kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dia bisa menerima dan bagiannya nah kalau sudah lagunya itu pas gitu dengan lagu yang sama dengan nada yang sama mohonlah permohonan masing-masing karena nada yang tadi sudah nyambung ngerti maksud saya ya ya ngerti ya masbud ya ngerti ya misalnya saya minta masbud nah pelan-pelan tolong saya apa misalnya dibuatkan teh manis atau masbud jangan jawab oh iya tak buatkan nah saya tahu kan nyambung itu nih begitu jangan nyambung dengan nada yang sama saya minta yang lain masbud saya dengan catatan masbud punya dan bagiannya Allah kan maha segalanya betul gak yang penting kan nyambung nah jadi suratilah itu Pak kalau insyaallah lagunya itu pas itu kan nyambung maksud saya sering saya campaikan setelah Al-Fatihah silahkan mohon masing-masing setidak-daknya mohon bahagia dunia akhirat itu kan setidak-tidaknya kalau tidak sempat yang lain kalau sudah dikabulkan bahagia dunia akhirat kan ya sudah saya tanya orang sakit sama sehat bahagia yang mana masbud bahagia sehat maka dia akan sehat punya hutang sama tidak punya hutang bahagia yang mana bahagia tidak punya hutang terakhir surga sama neraka bahagia yang mana bahagia surga bahagia dunia akhirat aman soalnya kalau kepanjangan nada iramanya akan berubah lagi mengibat tidak nunggu oh kalau tidak ganggu ini bahaya yang pertama kali masih ingat lagunya itu baru yang lain terterang yang adarin Nabi Kidir ini terus terang pantau minta panjang-panjang begitu kan bahagia dunia kepanjang oh iya bener ya gitu oke emang kok ada pertanyaan lain gak baik-baik ya silahkan yang lain masbud nyipulkan loh ya insyaallah nanti ditulis-ditulis ya 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 ini tertunda nih kemarin gak apa-apa insyaallah nanti dilanjut gak apa-apa nanti kapan-kapan dikumpulin semua ya saya dikirim masbud ya supaya saya rupa mengumpulin itu baik-baik nanti saya kumpulkan ini mungkin sambil nunggu pak mohon doanya dipakai saya baru pindah rumah mohon doanya agar berkah gitu lebih kita bisa lebih beribadah oke tanya satu lagi masbud apa sekarang sudah diangkat jadi karyawan tetap atau belum udah ada tawaran orang lain oh ya gini masbud kira-kira saya minta masukkan aja ya sambil nunggu yang lain sambil ngabiskan waktu jadi gini saya akan buat program agar jamaah yang ikut bisa insyaallah punya sumber ekonomi kalau bisnis dia lancar kalau belum dapat kerjaannya dapat kerjaan kalau sudah bekerja yang lancar kira-kira diperlukan gak masbud sangat buat program bener itu ya sangat diperlukan kalau itu nanti kalau saya tulis di WA silahkan yang mau ikut tapi syaratnya harus sungguh-sungguh kalau enggak tak corek bener ya kenapa ya pertama ya kita sudah buktikan udah pertama rumusnya tidak bisa terjawab tidak bisa terbantakan karena Al-Quran ujudubah satu dua orang sudah Al-Quran dan ini mau saya buat seperti apa ya kalau organisasi itu ada seksi bagian ini itu mohon maaf itu Pak Doni ada ikut gak sekarang Zoom ini Pak Doni silahkan Pak Doni ada ikut sebentar saya cek dulu Doni Ibu gimana ikut gak belum masuk kayaknya kalau masuk kan jauh di Jepang saya butuh ketuanya nanti Pak Doni kan aktif orangnya seneng belum masuk sudah sedang ada sedang libur tapi laki-laki bukan perempuan kalau perempuan Pak Riana ada itu tapi saya butuh laki-laki kalau mau saya bentuk benar tapi benar-benar kita pantau Pak nanti silahkan daftar yang daftar laki-laki perempuan gak masalah tapi kalau ketubahannya laki-laki gak enak sudah silahkan sudah lagi kira-kira mungkin itu nanti saya sampaikan ke Pak Doni Bapak ya ya gampang tapi saya juga bisa nanti mau tak panggil dulu nanti supaya dia harus tahu anunya apa yang yang harus dikerjakan kalau dia mau ya biasanya mau biasanya biasanya mau yaudah ada bercanda enggak ayo silahkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam itu itu namanya Fitrianti cuma suaranya tadi suaranya laki-laki bagus Bapak Antonio Mas Ayi oh kira-kira siapkan Mas Ayi iya mau tanya jadi tadi kan Bapak bilang ayat yang kalau kita menyampaikan tapi tidak menjalankan Allah benci ya memang belum bisa 100% jalanin tapi kan berusaha menjalankan dengan lebih baik tapi kalau misalnya kita sebelum menyampaikan berbicara berbicara jujur kalau kita memang sambil belajar bersama-sama apakah itu termasuk atau enggak ya Pak karena kalau enggak gitu enggak 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 betul bagus percayaannya dia tidak sekaku itu Allah kan maha jangan sampai itu menyengaja banyak mas yang ngomong doang uang ada maaf kelakuannya itu itu ada yang begitu itu ada kalau seperti mas Ayi kan baik-baik saya masih ada proses dulu ya itu itu kan hanya pernyataan sama manusia sebenarnya yang penting kan dengan Allah ini kan kata Allah bukan kata kita jadi kepada Allahnya ngomongnya ya Allah saya masih proses ini-ini tapi juga saya pengen menyampaikan ajaranmu bener enggak jadi mohon bimbingamu ya Allah supaya apa yang saya mau bisa saya adar ini kan itu ini bukan kepada manusia ini kan yang amat kebencian kan Allah itu coba mau dibuka ayatnya sekali lagi 6 1 2 3 tadi kan Allah itu yang benci bukan-bukan manusia ya ya mas 6 1 2 3 coba yang tadi saya share screen lagi jadi jangan nanti titik-titik garis-garis aja baca wajah dulu 1 2 3 sebentar tadi saya buka saya bukai lagi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 surat ke surat ke berapa matematik matematik di S61 ayatnya 2 2 dan 3 2 dan 3 sebentar amat benci amat besar kebencian kalau tidak ini yang ketiganya nah dah coba sebentar oh belum nah ini ini wahai orang-orang yang beriman kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan yang ketiga amat besar kebencian di sisi Allah yang benci Allah yang atas yang berberiman Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan Allah jadi tadi masai kita bukan kalau sudah ngomong sama orang bagaimana kalau orangnya enggak masalah enggak ngomong enggak apa-apa yang kita ngomongnya ke Allah gitu loh ya yang benci itu Allah bukan orangnya tadi jadi ngomong baik-baik Allah saya pun juga tidak inginkan ngomong tidak saya kerjakan tapi berusaha dan tolonglah saya dibimbing bisa begitu tapi sisi lain ya Allah saya harus menyampaikan ajaranmu kan enak kalau gitu enggak apa-apa yang penting jangan menyengaja ngomong tidak melakukan jangan menyengaja Allah itu baik jangan disepilikan Allah itu baik tapi jangan disepilikan nanti ketemu tahu sama tahu enak udah tahu sama tahu enak sambil mikir topik minggu depan apa mas mas putiman enaknya topik minggu depan sambil mikir sambil nunggu yang lain diperi masukkan saya mas apa kita diperlukan ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bu fitri ini bertanya apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad asyadu ala sayyidina muhammad asyadu ala ila a'idhullah wa asyadu ala muhammad Pak Antono tadi sudah dibacakan tentang ayat-ayat yang kalau bisa diartikan ada ayat yang berkata bahwa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan itu amat besar kebenciannya di sisa Allah nah itu kan tadi Pak Antono sudah menjelaskan tentang posisinya si pembicara itu di sisi Allah pasti sudah ketahuan dibenci tetapi ada gak sih Pak Antono makna dari misalkan dari si pembicara ya si pembicara misalkan gini dia tidak melakukan hal tersebut tetapi dia berkata untuk menyatakan nah pasti ada pembelajaran dari situ kalau bisa kita tarik benang merahnya yang pertama mungkin Pak Antono yang pertama mungkin satu adalah bagaimana caranya kita berprasangka baik karena kan seperti tadi kalau saya dengarkan dia aja sikapnya gak bagus dia aja hidupnya gak benar tapi kok berkata sok benar nah berarti itu kan ada satu kesimpulannya ditarik bahwa kita sudah menjahs bahwa kita sudah memfonis bahwa orang tersebut tidak baik padahal kan yang benar-benar tahu dia baik atau tidak itu kan tentunya pencipta kita tetapi pernahkah berpikir bahwa apa yang diucapkan orang tersebut itu sebenarnya ada campur tangan Allah disitu mungkin diperlihatkan ya bahwa dari ketidakbaikan Allah masih menyisipkan kebaikan untuk siapa untuk orang-orang yang beriman tapi kalau orang-orang yang tidak beriman tentu sudah akan mengambil poin bahwa oh si dia gak baik ngapain harus kita dengarkan padahal kan Pak Antona sudah mengajarkan Pak bahwa kita harus menyampaikan walau satu ayat tidak perlu dilihat siapa yang menyampaikan tetapi isi dari penyampaian tersebut kalau memang isi dari penyampaian tersebut adalah sebuah kebaikan kenapa tidak kita terima tetapi kalau di sisi lain kita sudah beropini seperti itu berarti apakah materi kita tentang memasang prasangka baik itu lewat atau tidak jadi tanggapan Pak Antona gimana kalau itu kita pertajam ayat tadi kita pertajam ya kalau gak dipertajam bisa lari kemana-mana nanti wahai orang-orang yang beriman orangnya baik apa enggak ini baik wahai orang-orang yang beriman itu kepada orang yang beriman ya itu orangnya baik ya orang baik terus kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan berarti kira-kira suruh ngerjakan enggak kita suruh ngerjakan suruh ngerjakan orangnya baik apa enggak baik berarti yang dilakukan baik apa enggak yang dilakukan baik berarti ini sesuatu yang baik sesuatu yang baik berarti harus dikerjakan kalau kamu ngomong kebaikan tapi tidak menjalani kebaikan ya 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 Allah tidak senang ini sudah digarisbawahi dari satu ayat tadi sudah ketahuan bahwa ini dikhususkan kepada orang yang beriman orang yang baik tentunya diharapkan orang yang baik melakukan yang baik kamu tidak melakukan yang baik padahal kamu ngomong tapi harus yang baik dicegat dulu ya jadi bukan kepada orang yang tidak baik loh ya maka disitu kita harus orang yang baik diharapkan mengerjakan yang baik jangan sampai kamu ngomong yang baik tapi mengerjakan yang tidak mengerjakan yang baik atau dibalik mengerjakan yang tidak baik oke disitu harus garis baik dulu itu tadi yang Mbak Fitri sampaikan tadi kaitannya dengan berprasangka ya apa tadi berprasangka baik apa tadi maksudnya saya agak lupa tadi garis besar atau inti pertanyaannya dimana tadi bagaimana pendapatnya Pak Antonio tentang ada berprasangka baik dan apa tadi pembelajaran apa tadi saya kurang begitu nyambung tadi tapi ini saya sepakat ini kepada orang yang baik beriman harus melakukan yang baik berarti yang diomongkan pun harus yang baik jangan sampai kamu ngomongkannya baik tidak melakukan yang baik tadi kan kesitu arahnya berarti rumusnya Pak Antonio kalau orang beriman itu pastinya melakukan hal-hal yang baik kan ya namanya beriman berarti kalau misalkan kita ada yang sudah mengaku beriman tapi di luar dari itu tanpa disadari masih melakukan hal yang tidak baik itu beriman atau setengah beriman yang tahu kadarnya Allah sekali lagi yang tahu persis itu Allah tapi kalau orang yang beriman benar dalam arti benar ya pasti insya Allah berbuat baik karena beriman itu percaya diantaranya percaya dan pembalasan kalau percaya sama di pembalasan yang kita berbuat tidak seenaknya kan gitu oke kalau kata Pak Antono beriman itu kan hanya Allah yang bisa menilai tetapi kan pasti ada titik poin yang bisa kita cek maksudnya oke lah kalau untuk beriman secara maknanya terlalu kompleks mungkin dipersempit maksudnya orang baik itu yang seperti apa yang dikategorikan sebagai orang baik yang akan menjurus kepada orang beriman contohnya Rasul Bersabda sebaik-baik orang kalau bermanfaat untuk orang lain dari belajar bermanfaat untuk orang lain itu saya yakin akan mengarah orang akan berbuat baik dan orang berbuat baik itu adalah buah dari iman bermanfaat yang seperti apa apa bedanya bermanfaat memanfaatkan dan dimanfaatkan kalau bermanfaat pasti bagi orang lain bermanfaat untuk orang lain kalau memanfaatkan kita yang memanfaatkan kita diri kita itu yang memanfaatkan kalau bermanfaat pasti untuk orang lain kalau dimanfaatkan ya jelas kita dimanfaatkan orang berarti kategori untuk masuk pada posisi orang baik yang menuju orang beriman dari tiga kategori bermanfaat dimanfaatkan dan memanfaatkan yang mana Pak Antono yang bermanfaat kalau dimanfaat kalau memanfaatkan kita egois situasi nafsu kalau dimanfaatkan ya mohon maaf kita orang salah satunya orang yang bodoh padahal Rasul bilang harus Pak Antono kalau kami berarti dimanfaatkan atau bermanfaat atau memanfaatkan yang mana kalau kami dimanfaatkan bermanfaat atau memanfaatkan yang mana kalau kami 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 K-nya besar K-nya kami 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 manusia atau kami K-besar kalau kami K-besar kan grupnya Allah besar grupnya Allah maksudnya karena di aturan itu ada kami bukan karena di depan kami di tengah-tengah ada K-besar yang itu atau kami-kami Mbak Fitri itu maksudnya kami Pak atau kami yang K-nya besar karena ada sama-sama tulisannya kami yang mana maksudnya yang masih diberikan kesempatan untuk mengaji bersama oh yang diberikan kesempatan untuk mengaji bersama berarti kita semua ini tidak oh yang oh yang oh yang grupnya Allah maksudnya repot ya mau ngomong ya ayo ayo sama-sama sekak ini bisa saya remis ini apa remis saja remis saja ayo wayang dalangnya satu wayangnya banyak eh dalangnya banyak wayangnya satu jadi kami ini dimanfaatkan memanfaatkan atau bermanfaat ya kalau kami kami K-nya besar grupnya Allah itu bermanfaat karena pasti grupnya Allah pasti berbuatannya baik bermanfaat bermanfaat itu mesti ke arah kebaikan kan ya kalau kadang-kadang merasa dimanfaatkan pantono gimana jatuh jatuh pada posisinya apakah termasuk dalam kategori orang beriman kalau dimanfaatkan misalnya ya nge-baca dah gambarnya dah biar karir karena ini kan pendengarnya banyak ini ya mungkin kurang paham jadi kalau oh saya dimanfaatkan nanti dinilai ya saya masuk yang mana ya oh saya dimanfaatkan reaksi saya saya tahu dulu dimanfaatkan ya tidak apa-apa asal baik untuk dia sehingga dia tambah pahala kalau gitu gimana kalau saya sikatnya begitu intinya berarti kalau bagi para jemaah yang merasa dimanfaatkan oleh orang lain langsung tolak ukurnya seperti yang tadi pantono jabarkan ya bisa membawa perubahan bagi si orang perubahan menuju lebih baik berarti kita saat itu bermanfaat untuk orang yang memanfaatkan kita bermanfaat apa dia menjadi lebih baik jadi jatuhnya akan lebih baik jatuhnya juga akan jadi keperasangka baik ya pantono insya Allah ke sana agak berat sekalinya dateng ya pantono ini diumum ya mau agak susah tapi ini jelas itu tadi jelas jadi kalau saya dimanfaatkan tapi bersikap tidak apa-apa asal menjadi orang itu lebih baik berarti saat itu saya malah bermanfaat walaupun kenyataannya dimanfaatkan jelas ya iya masih pantono ya sama-sama ini kodenya apa kodenya ini oh ya ke pantos mau ada lagi angkat tangan oh ya 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 gimana saya tutup dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh